Dalam rangka memperingati Hari Ikan Nasional yang ke-11 tahun 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direkturat Jenderal Perikanan Tangkap, Pelabuhan Perikanan Samungga Cilacap mengelar kegiatan makan bergisi gratis dengan menu ikan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh unit pelaksanaan teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Kamis 21 November 2024. Kegiatan makan bergisi gratis dari PPS Cilacap dilaksanakan di 6 lokasi sekolah dasar di Kabupaten Cilacap, yaitu di SDN Cilacap 09, SDN Sidakaya 07 dan 09, SDN Tegal Kamulian 02 dan 03, serta SD Asia 01 plus Cilacap. Makan bergisi gratis dengan menu ikan dilaksanakan dengan membagikan paket 1000 makanan bergisi dengan menu kepada para siswa dari sekolah dasar tersebut. Makan bergisi gratis dengan menu ikan merupakan program prioritas pemerintah. Kementerian Kelautan dan Perikanan mendukung program tersebut dengan membagikan paket makan bergisi dengan menu ikan sekaligus mengajak para generasi emas Indonesia untuk gemar makan ikan pada pementung Peringatan Hari Ikan Nasional tahun 2024. Seperti yang kita ketahui, ikan merupakan salah satu sumber protein dan kalsium untuk pertumbuhan anak. Konsumsi ikan dapat menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan gisi sehingga dapat membantu dalam penjagaan stunting. Kandungan omega 3 dan omega 6 yang tinggi dalam ikan dapat meningkatkan kecerdasan. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan gisi yang baik kepada anak-anak skora dasar dan meningkatkan kesadaran anak-anak untuk gemar makan ikan. Terima kasih ikan kapi dengan adanya kegiatan ini. Terima kasih kami senang dan bahagia serta dapat makan ikan sendiri bergisi. Dan saya kira makan ikan itu sangat baik dan karena ikan itu mengandung protein yang sangat baik terutama untuk kecerdasan anak-anak kita. Dan kami insya Allah juga akan mengkampanyakan agar anak-anak kita suka dan gemar makan ikan supaya menjadi anak yang cerdas. Terima kasih.